Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Bound Vlogcast jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai istilah-istilah yang ada setelah coronavirus muncul guys jadi kita tahu sendiri sudah dari Januari sampai bulan April ini coronavirus muncul yang dimulai dari Wuhan, China sampai sekarang menyebar ke seluruh dunia dan banyak sekali istilah-istilah yang seharusnya kita tahu selama masa lockdown, selama masa penyebaran coronavirus ini guys jadi ada banyak istilah yang aku akan bahas dan kita bisa pelajari bersama apa aja itu istilah-istilah dalam coronavirus dan kita bisa pelajari dan biar tidak salah mengertikan apa aja yang beredar di media sosial maupun apa yang diberitakan oleh pemerintah itu biar kita paham maksudnya dari istilah-istilah tersebut jadi kita mulai aja jadi sebelumnya aku akan mau update mengenai corona, pasien corona yang ada di Indonesia per 7 April 2020 sampai dengan jam 12 siang tadi guys jadi sekarang 7 April 2020 sampai dengan jam 12 siang tadi ada sekitar 2738 positif 2738 orang positif dan penambahan sekitar 247 pasien dalam 24 jam jadi semenjak update dari kemarin tanggal 6 April per jam 12 siang sampai jam 12 siang 7 April ada tambahan sekitar 247 pasien guys dan total ada 204 orang sembuh dan 221 meninggal dunia guys jadi kita tahu sendiri banyak sekali yang sembuh tapi juga banyak juga yang meninggal guys jadi ya ada juga penambahan kasus yang semakin banyak aja jadi semoga kalian stay at home aja supaya tidak ikut dalam jadi ada perkumpulan-perkumpulan jangan datang kalau ada disuruh ikut pernikahan jangan datang dulu jadi sabar dulu biar kita cepat selesai ini corona virus tidak menyebar kemana-mana jadi kita mulai aja jadi hal yang pertama yang akan aku bahas adalah mengenai corona virus jadi corona virus menurut WHO corona virus adalah merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS, SARS nama corona virus berasal dari proyeksi seperti mahkota di permukaannya corona dalam bahasa latin berarti mahkota kemudian COVID-19 COVID-19 merupakan singkatan dari corona virus disease 2019 penyakit ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 penjelasan mengenai akronim nama tersebut yaitu bahwa CO berarti corona dan V dari virus dan D untuk disease penyakit serta 19 dari tahunnya yang muncul tahun 2019 kemudian SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 merupakan singkatan dari Savory Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 nama ini ditetapkan oleh Komite Internasional Tentang Taksonomi Virus ICTV pada 11 Februari 2020 sebagai nama virus corona baru yang menyebabkan COVID-19 kemudian yang baru mulai merebak ini adalah PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah penyebarannya PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukan kasus terakhir hal ini berdasarkan PP No.21 tahun 2020 kemudian inkubasi inkubasi adalah waktu yang diperlukan untuk gejala muncul setelah seseorang terinfeksi waktu ini bisa sangat penting untuk pencegahan dan pengendalian serta memungkinkan petugas kesehatan untuk mengkarantina atau mengamati orang-orang yang mungkin telah terpapar virus isolasi menurut Centers for Disease Control and Prevention isolasi adalah langkah memisahkan orang sakit yang memiliki penyakit menular dari orang yang tidak sakit isolasi memungkinkan orang yang terinfeksi menjauh dari orang sehat untuk mencegah penyebaran penyakit karantina menurut Centers for Disease Control and Prevention karantina merupakan langkah memisahkan dan membatasi pergerakan orang yang diduka memiliki penyakit menular untuk melihat apakah mereka benar-benar terinfeksi karantina mandiri karantina mandiri adalah aktivitas yang menunjukkan bahwa seseorang secara sukarela mengurung diri mereka sendiri dengan katakanlah tinggal di rumah agar dapat mencegah penyebaran penyakit guys Social Distancing Menurut Center for Disease Control atau CDC Social Distancing adalah menjauhi perkumpulan menghindari pertemuan masal dan menjaga jarak antar manusia Social Distancing dinilai bisa mengurangi resiko penyebaran virus corona karena virus ini menular antar manusia melalui droplet atau partikel air liur saat penderita bersin atau batuk Droplet adalah tetesan atau cipratan yang dihasilkan oleh bersin batuk maupun saat berbicara Tetesan penderita corona dapat menyebarkan penyakit sehingga orang yang terinfeksi batuk atau bersin dan tetesan itu mendarat di mulut, hidung, atau mata orang terdekat Physical Distancing Physical Distancing adalah kebijakan menjaga jarak fisik untuk memastikan penyakit tidak menyebar pada 20 Maret 2020 WHO resmi mengganti frase Social Distancing menjadi Physical Distancing Alasannya adalah mengganti frase ini untuk mengklarifikasi bahwa terdapat perintah tetap tinggal di rumah guna mencegah penyebaran virus corona kendati demikian hal ini tidak berarti bahwa seseorang memutus kontak dengan orang lain secara sosial Lockdown Lockdown merupakan protokol darurat yang bertujuan mencegah orang meninggalkan atau masuk suatu area Dalam kasus COVID-19, lockdown dilakukan untuk mengunci akses masuk dan keluar sebuah daerah atau negara untuk mencegah penyebaran COVID-19 KLB atau kejadian luar biasa KLB adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa penyakit yang merebak dan dapat berkembang menjadi wabah penyakit Sejumlah daerah di Indonesia yang menetapkan KLB diantaranya Solo, Kalimantan Barat, Banten, dan terutama Jakarta ya guys Work from Home Work from Home atau WFH Work from Home atau bekerja dari rumah merupakan istilah kebijakan sebuah perusahaan atau instansi yang meminta pekerjanya untuk bekerja di rumah Langkah ini bertujuan untuk mengurangi resiko penularan virus corona ODP atau Orang Dalam Pengawasan Merupakan orang yang diketahui telah memiliki kontak dengan kasus COVID-19 seperti memiliki riwayat perjalanan ke daerah beresiko PDP adalah orang yang sebelumnya ODP namun memiliki beberapa gejala yang mengindikasikan adanya COVID-19 dari sedang hingga berat seperti batuk, pilek, demam, gangguan nafas Suspek merupakan PDP yang memiliki riwayat kontak dengan pasien positif COVID-19 ketika seseorang telah menjadi suspek maka pasien akan diambil spesimen dari dinding belakang hidung, mulut, serta di rumah sakit perujukan akan dilakukan bronkoscopy untuk mengambil sedikit cairan dari saluran nafas Symptoms Symptoms berarti gejala-gejala yang terlihat sedangkan showing symptoms digunakan untuk mendeskripsikan orang yang tengah mengalami gejala suatu penyakit misalnya seseorang yang terjangkit coronavirus akan mengalami sejumlah gejala seperti batuk kering, demam tinggi, sesak nafas, dan kelelahan namun ada juga orang-orang yang tidak mengalami gejala-gejala tersebut yang disebut sebagai asymptomatic Novel Novel berarti baru jadi novel coronavirus adalah jenis yang belum terdeteksi pada manusia sebelumnya Pasien positif Pasien positif merupakan pasien yang sudah terbukti secara medis terinfeksi SARS-CoV-2 dalam serangkaian uji lab Pasien negatif Pasien negatif merupakan pasien yang terbukti secara medis tidak memiliki virus SARS-CoV-2 melalui uji lab Untuk pasien yang sebelumnya positif dan dinyatakan sembuh biasanya akan dinyatakan negatif setelah melakukan dua kali tes Chloroquine Chloroquine adalah obat yang digunakan untuk mengobati malaria Obat ini sedang di eksplorasi dan di uji sebagai pengobatan yang mungkin untuk virus corona COVID-19 Afigan Afigan merupakan obat Vapiravir yang dikembangkan oleh Fujifilm Toyama Chemical Fujifilm Toyama mengembangkan obat ini pada tahun 2014 Obat itu awalnya digunakan untuk mengobati flu Otoritas medis di China mengatakan mereka yang menguji obat antivirus Vapiravir itu pada 340 pasien dan menemukan bahwa obat itu mampu mengurangi waktu pemulihan dan meningkatkan kondisi paru-paru pasien yang terinfeksi COVID-19 Outbreak atau wabah Outbreak adalah peningkatan mendadak dalam jumlah kasus penyakit Wabah dapat terjadi di komunitas atau wilayah geografis atau dapat mempengaruhi beberapa negara Epidemi Epidemi terjadi ketika penyakit menular menyebar dengan cepat ke banyak orang Epidemi didefinisikan sebagai wabah penyakit yang terjadi di wilayah geografis yang luas dan mempengaruhi sebagian besar populasi Pandemi Pandemi merupakan wabah penyakit yang tersebar secara global dan mempengaruhi seluruh dunia Imported case Merupakan kasus penularan COVID-19 yang berasal dari luar negeri Pasien imported case berarti ia mendapatkan penyakit saat berada di luar negeri Local transmission Kasus penularan COVID-19 yang terjadi di dalam negeri Pasien local transmission tertular COVID-19 di wilayah Indonesia Lapid test Lapid test adalah metode uji cepat untuk melacak seseorang terinfeksi virus Swap test Swap test atau uji swab merupakan serangkaian pengujian dengan mengambil sampel ludah atau lendir di tenggorokan bagian belakang atau seluruh pernafasan bawah Sample ini diambil untuk mendeteksi ada atau tidaknya virus corona Flattening the curve Flattening the curve atau pelandaian kurva merupakan istilah di bidang epidemiologi Untuk upaya memperlambat penyebaran penyakit menular yang dalam hal ini adalah COVID-19 Sehingga fasilitas kesehatan memiliki sumber daya yang memadai bagi para penderita Pelandaian kurva ini dapat dilakukan dengan social distancing, karantina, dan isolasi Hazmat suite Hazmat suite atau hazardous material suite dikenal sebagai setelan dekontaminasi Pakaian ini digunakan oleh tenaga medis untuk menghindari paparan virus atau media berbahaya Dalam COVID-19, hazmat suite diperlukan untuk melindungi diri dari penularan virus saat tenaga medis merawat pasien Ventilator Ventilator adalah alat yang membantu pasien bernafas Alat ini memumpah oksigen ke paru-paru dan menghilangkan karbon dioksida melalui tabung Spesimen Spesimen merupakan sampel dari organisme yang diambil untuk mengetes ada tidaknya virus di dalamnya Screening pasien Merupakan proses pemeriksaan sekelompok orang untuk memisahkan orang yang sehat dan orang yang berisiko memiliki COVID-19 Cluster Merupakan istilah untuk mengkategorikan dari mana asal penyebaran virus Istilah kluster ini merujuk pada seluruh pasien yang tertular di tempat yang sama Community spread Community spread merupakan persebaran penyakit dalam satu area tertentu Yang tidak diketahui pasti kapan dan bagaimana seseorang tertular Penularan dalam community spread lebih tidak spesifik dan sulit dilacak dibandingkan persebaran dalam kluster Tracking of pasien Taking pasien merupakan tindakan yang melacak riwayat aktivitas pasien sebelum diduka terjangkit coronavirus Riwayat ini meliputi riwayat perjalanan Tempat apa aja yang dikunjungi Hingga siapa saja yang telah melakukan interaksi dengan pasien Fasian kes Fasian kes merupakan singkatan dari fasilitas pelayanan kesehatan Fasian kes adalah pelayanan kesehatan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah Dalam kasus COVID-19, Fasian kes menjadi tempat untuk penanganan pasien COVID-19 Viral load Viral load adalah jumlah virus dalam sampel, terutama darah seseorang atau cairan tubuh lainnya Viral load biasanya diukur untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi atau tidak Herd immunity Herd immunity secara harfiah Istilah herd immunity berarti kekebalan kelompok Herd immunity terdapat suatu penyakit bisa dicapai dengan pemberian vaksin secara meluas Atau bila sudah terbentuk kekebalan alami pada sebagian besar orang dalam satu kelompok Setelah mereka terpapar dan sembuh dari penyakit tersebut Masker respirator N95 Masker respirator N95 merupakan masker yang dibuat khusus untuk pernafasan Masker ini berbeda dengan masker bedah Meski sama-sama didesain untuk mencegah penyebaran virus atau bakteri N95 dirancang secara pas menutup wajah Tak cuma itu, masker ini juga dilengkapi dengan alat yang efisien untuk menyaring partikel berbahaya Bahkan dengan ukuran kecil sekalipun Kode N95 menunjukkan masker ini bisa menyaring partikel PM atau particulate meter 2,5 hingga 95% Nah inilah sebabnya masker ini sering diandalkan untuk mereka yang bekerja meneliti di sekitar zat berbahaya Atau saat menangani asap akibat kebakaran hutan Oke guys, jadi itu adalah istilah-istilah yang patut kita tahu mengenai apa aja yang berkaitan dengan coronavirus Jadi semoga video kali ini bermanfaat Kalian bisa share video ini Kalau ada salah-salahan penyebutan, kata, dan pengertiannya Mohon dimaafkan Support aku terus Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video ku berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax